Inspirasi Selawat bersama Guruda Haji Deni Yasin Afrianto Founder Camp Selawat Internasional Radio Camp Selawat Dan para pemirsa Selawat TV Kami kemarin ditanya Pertanyaan yang unik sekali sahabat Kok ada ya itu orang selawatnya banyak Tapi alaknya kok tidak baik ya Nah kebetulan yang bertanya ini memang sahabat sendiri Dan kami balik bertanya Sekarang kenapa kita harus mengurusi orang Kenapa tidak menjadikan itu doa Mudah-mudahan selawat yang dia baca Dengan jumlah yang banyak itu Akan memperbaiki ahlaknya Dan ini akan menjadi PR untuk kita semua sahabat Kenapa kita begitu sibuk mengurusi orang Tapi kita tidak sibuk memperbaiki diri kita Khususnya diri kita ini yang sedang mengejar Rasulullah Sedang memperbanyak solawan Ini yang harus terus ditanyakan kepada kita Bukan mempertanyakan orang lain Sudah seberapa hebat ahlak kita Sudah seberapa kuat dan semangat Yang kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sunnah-sunnahnya Kebiasaannya Apakah mata kita terjaga Apakah hati kita terjada Jangan sampai kita solawat di lisan Tapi mata kita masih lihat yang haram Solawat di hati Tapi hati kita masih kotor Dengki kepada orang lain Ini yang akan menjadi Perbaikan untuk kita semua sahabat Berhentilah menilai orang lain Tapi yang keluar terus doa untuk mereka Kasih sayang untuk mereka Cinta untuk mereka Karena Rasulullah yang mengajarkan ini semua Kepada kita semua Ya dengan harapan Kita yang banyak solawatnya ini Kita akan semakin mudah mengikuti Rasulullah Kita akan semakin mudah Menjadi pribadi-pribadi yang diinginkan oleh Rasulullah Dengan ahlak kalima Dengan santun Menyenangkan untuk banyak orang Buah dari keberkahan dari solawat Ya Sahabat yang mendengarkan suara ini Hayuk kita mulai sekarang Mulai lagi Belajar untuk menjadi pribadi-pribadi Yang jauh lebih baik dari kemarin Ya Menjadi lebih baik lagi di rumah kita Lebih baik lagi di tempat tugas kita Lebih baik lagi kepada pasangan hidup kita Terus kita akan terus lebih baik Sambil kita terus belajar lagi Apa yang diinginkan oleh Rasulullah kepada kita sebenarnya Dengan terus kita akan mengikuti Sunnah-sunnahnya dengan cinta Dengan senang melakukannya Asbab dari keberkahan solawat Ya Hayuk sama-sama Khususnya kami yang bicara ini Juga semua yang mendengarkan suara ini Hayuk kita sama-sama Mulai belajar Mengikuti Apa yang Rasulullah lakukan Dengan cinta Melakukan apa yang Diinginkan oleh Rasulullah Dengan rasa rindu yang luar biasa Dan beda rasanya Ya Sangat beda sekali Pada saat kita banyak solawat Menerus menyebut-jebut Memanggil-manggil Bagi darus seluruh Nama yang agung Itu ribuan kali Begitu nikmat kita akan melakukan Hal-hal yang Seperti sudah beliau lakukan Dan mudah-mudahan Kita akan lahir menjadi Pribadi-pribadi yang punya Akhlak yang luar biasa Dengan keberkahan solawat-solawat kita Ya Semoga Allah memudahkan semuanya Wabila hitam wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!